Pemerintah akhirnya memutuskan tetap menerapkan PPKM Mikro dalam rangka menangkal penularan COVID-19. Namun, PPKM Mikro kali ini dilakukan dengan beberapa pengetatan. Untuk mendalami efektivitas pengetatan PPKM Mikro ini, telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Prof. Zubairi. Halo, selamat pagi. Suaranya kecil banget, Mbak. Oh iya, baik Pak. Tapi suara Pak Prof. Zubairi ini jelas ya di studio. Profesor, bisa dijelaskan begitu. Sebelumnya kan Anda sempat menyarankan ke pemerintah untuk menerapkan lockdown, namun ternyata dijawab pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan PPKM Mikro dengan pengetatan. Nah, bagaimana Anda melihat efektivitas ini, Pak? Iya, protokol Mikro yang dipertebal, yang diperketat, ya, sementara ini silakan saja. Namun kan kita bisa monitor harian, bagaimana jumlah kasus baru per hari, bagaimana positivity rate-nya, bagaimana keterisian bed di rumah sakit perujukan. Nah, ini kalau nanti makin hari, makin banyak kasusnya, kenaikannya lebih lagi, ya, kebijakan tersebut harus diganti dengan kebijakan yang lebih ketat. Sebaliknya, kalau kemudian turun drastis dengan kebijakan sekarang, Mikro, maka mungkin sudah waktunya melonggarkan. Jadi, nggak apa-apa selama monitor dan evaluasi dan perubahan kebijakannya harus cepat-cepat-cepat dengan baik dan benar. Baiklah, Prof. Zubairi mengutip data, anak-anak menjadi kelompok usia yang rentan terpapar COVID-19 dengan tingkat kematian tertinggi di dunia, fatality rate mencapai 3 hingga 5 persen. Apakah pengetatan PPM Mikro ini bisa mengerem penularan, terutama kepada keluarga? Oh iya, kluster keluarga makin banyak, jelas sekali. Jadi, beberapa keluarga yang kontak saya untuk nasihat ataupun untuk mencarikan rumah sakit itu, ternyata di dalam satu rumah misalnya terisi 5 orang, ya, 5-5-nya kena, terisi 7, 7-7-nya kena. Kalau dulu kan hanya sebagian. Jadi, memang virus Delta dari India ini memang amat, sangat mudah menular. Jadi, ini pesan yang jelas untuk masyarakat bahwa kita memang harus ekstra hati-hati, harus ketat. Dan kalau berbicara mengenai angka kematian anak begitu ya akibat COVID-19 di Indonesia kan angkanya paling tinggi begitu se-Asia Pasifik. Ini penyebabnya apa, dok? Apakah memang karena dari keluarganya itu kurang mengenal gejalanya, kemudian terlambat untuk ketika untuk mendapatkan penanganan atau seperti apa? Maaf, suaranya kecil sekali, Mbak. Pertanyaannya mengenai anak, ya? Iya, kematian anak, dok. Penyebab paling besar. Anak memang ada kesenderungan meningkat untuk di Indonesia, namun juga di Inggris, di tempat lain, juga ada peningkatan kasus anak yang terinfeksi. Biasanya kalau nggak salah sekitar 8 persen, sekarang sudah 10 persen. Namun yang sakit, yang meninggal, amat sangat sedikit dibandingkan dengan yang usia lanjut. Jadi memang benar, anak bisa terinfeksi, anak bisa sakit dan meninggal, namun persentasenya lebih rendah, masih jauh lebih rendah. Baik, Leluprof, menurut Anda, bagaimana pedoman melindungi anggota keluarga di tengah pandemi saat ini? Bagaimana melindungi keluarga? Jadi begini, pertama, progresnya harus ketat. Jadi memang kalau bisa sekarang ini, paling nggak untuk 2-4 minggu ke depan, kalau nggak ada keperluan mendesak, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, mau belanja makan atau apa, cukup satu orang saja yang mewakili. Kemudian kalau misalnya untuk bekerja, saya sarankan sedapat mungkin bekerja dari rumah. Kalau nggak bisa bekerja dari rumah, ya minta absen saja, sakit, ataupun ekstra hati-hati kalau mau juga ke luar rumah. Jadi khusus 2-4 minggu ke depan ini memang krusial sekali, karena jelas sekali peningkatan persentase positivity rate mingguan itu meningkat luar biasa. Jakarta misalnya lebih dari 3 kali. Rata-rata Indonesia sekarang ini sudah 40% lebih. Itu berarti risiko penelaran dimanapun tinggi. Baik. Itu tadi pedoman untuk melindungi anggota keluarga ya dok ya, tapi kita juga melihat bahwa kapasitas rumah sakit ini kan juga terbatas begitu dok. Dan mereka, sebagian dari anggota keluarga juga harus menjalani isolasi mandiri. begitu. Bagaimana dengan kondisi seperti itu dok? Iya, jadi benar sekali rumah sakit penuh. Jadi sukar sekali mencari tempat tidur kalau ada pasien COVID-19 yang baru yang harus dirawat. Tapi tips dari beberapa kali di lapangan ini demikian. Jadi semua orang, tolong diingat, semua orang yang positif COVID harus ronsen. Jadi walaupun OTG, iya walaupun OTG, walaupun kejalannya ringan banget, perlu ronsen. Kalau ronsennya ditemukan pneumonia, ada radang paru, maka risiko untuk menjadi berat itu lumayan. Jadi kalau ronsen ada pneumonia, wajib rawat inap. Sebagian besar dari pasien, dari keluarga itu, kalau ada yang positif, selalu inginnya dirawat di rumah, tidak mau ke rumah sakit. Namun kalau ronsennya ada pneumonia, itu bisa membahayakan jiwa. Jadi nasihat saya, kalau harus ronsen, tidak bisa tidak. Wah, aku nggak kecil, aku nggak patut ronsen. Kalau kemudian ada pneumonia, rawat inap, supaya tertolong. Baik, lalu Prof, dari pantauan Anda, apa perbedaan varian Delta dibandingkan dengan varian-varian COVID sebelumnya? Perbedaannya pertama, lebih menular, itu jelas sekali. Dan kedua, menularnya juga tidak ringan. Jadi juga menyebabkan kemungkinan masuk rumah sakit, artinya dengan gejala dan makin berat itu, lebih tinggi. Jadi lebih mudah menular, lebih berisiko masuk rumah sakit, gejalanya bisa lebih banyak. Kemudian yang ketiga, proteksi dari vaksin sedikit berkurang. Namun tidak usah khawatir, tetap terlindung. Cuma proteksinya, efektivitas dari vaksin terhadap varian Delta ini memang berkurang. Tapi kalau dilihat dari gejalanya, tidak lebih berat dok, daripada varian sebelumnya? Gejalanya tidak lebih berat, gejalanya hampir sama, cuman kadang-kadang ada lebih banyak sakit kepala, ada yang meler, ada yang mampet hitungnya. Kalau melihat tempat tidurnya begitu penuh, dan tata-tanya misalnya, kemarin bahkan di beberapa rumah sakit di Jogja, oksigen sampai kehabisan, ya Alhamdulillah sudah teratasi kemarin malam. namun itu berarti bahwa gejalanya, apapun yang ditulis di media, kenyatanya lebih banyak yang dirawat, kenyatanya sampai oksigen habis. Jadi bisa dikatakan lebih berat. Baik, Profesor Zubairi, terima kasih atas informasi dan juga waktunya bersama kami di After 10 CNN Indonesia. Terima kasih.